Intro Pasca dikelola oleh pemerintah daerah Keberadaan Monumen Jenderal Sudirman yang terletak di Desa Pakis Baru Kecamatan Nawangan rupanya belum dikelola secara maksimal untuk tujuan pariwisata Padahal kawasan itu bisa menjadi daya tarik masyarakat menjadi wisata sejarah Sebelum masa pandemi, hanya beberapa kali ada event besar di kawasan itu Seperti nampak tilas yang digelar oleh TNI Dan kemudian event seni budaya Keteogleng dari Desa Tokawi Selain itu, kawasan itu belum dikelola maksimal untuk kepentingan pemasukan daerah dari sektor pariwisata Untuk itu, beberapa waktu yang lalu Bupati Pacitan Indra Tanur Bayu Aci membuat tim khusus Yang dikomandani oleh Wakil Bupati Gagarin untuk merancang pengelolaan kawasan Monumen Jenderal Sudirman itu menjadi lebih baik Utamanya di sektor pariwisata Lalu, sebenarnya bagaimana ide-ide menarik untuk pengembangan kawasan itu menjadi daya tarik wisatawan Simak penuturan Ketua DPRD Pacitan Roni Wahyono saat berbincang dengan Pacitanku beberapa waktu yang lalu Kemarin dari DPRD melalui traksi di DPRD masing-masing Niku pada intinya adalah kami mendesak pemerintah daerah untuk dapatnya menyelesaikan pembangunan Pelabuhan Gelon Dan juga kawasan Monumen Panglima Besar Sudirman Sehingga harapan kami kedua proyek tersebut dapat terselesaikan dan bisa dikelola oleh pemerintah daerah Monumen Sudirman Niku harapan kita adalah bisa dikelola oleh pemerintah daerah Sehingga bisa mendatangkan BAD utamanya dari sisi sektor pariwisata Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Pacitan yang telah membentuk tim Yang dikomandani oleh Bapak Wakil Bupati untuk penyelesaian dua lokasi tersebut Jadi sampai sejauh mana Monggo, intinya kami serahkan kepada tim tersebut Tapi pada intinya dana APBN itu sudah keluar untuk dua lokasi tersebut Sehingga kami harapkan dana rakyat ini bisa termanfaatkan dengan sebaik-baiknya Berapa miliar? Ya kayak contoh untuk Monumen Sudirman yang kami ingat itu sebesar 4 miliar ya untuk patungnya gitu Jadi monumen itu sebetulnya kan lokasinya kan strategis Strategis itu artinya begini Yang pertama di Indonesia tidak ada lagi Monumen Sudirman Karena Dina Sudirman kan beliau dari 6 bulan perjuangannya 3 bulan di Pakis Baru Jadi merupakan satu poin plus Yang kedua itu perbatasan dengan Jawa Tengah Artinya disini kita bisa nanti menarik wisatawan Jawa Tengah untuk ke Pak Citan Artinya mendatangkan uang untuk Kabupaten Pak Citan Dan yang ketiga ini kan setiap tahun juga kita ketahui dari TNI kan selalu mengadakan Napak Tilas Tindas Sudirman ini kan juga menjadi salah satu poin penting juga Jadi kami harapkan nanti ke depan itu bisa dibuka untuk umum Dan bahkan di belakang itu sudah dibangunkan penginapan-penginapan oleh Kementerian PUPL Itu kan juga akhirnya tidak hanya datang satu hari tapi juga menginap Menginap karena apa? Karena kan Monumen Sudirman itu mungkin sebagai tempat yang menginap Tapi kan lokasi wisata di Nawangan Bandara itu kan juga banyak yang perlu kita bangun Seperti halnya kayak contoh disitu kemarin ada air tejun juga itu juga ada Yang belum ya ada di sekitaran apa Monumen Sudirman itu Nah teman kan belum dibuka untuk umum Nanti kalau ketika itu Monumen Sudirman sudah dibuka Nah akhirnya kan yang lain itu nanti akan bisa membuka gitu loh Sehingga wisatawan-wisatawan yang datang itu nanti akhirnya bisa ke lokasi-lokasi yang lain Mungkin disana kita adakan kayak magetan, kayem batu, kayak agrowisata semacam itu Jadi ada penanaman canggilan, prosesnya bagaimana Sehingga masyarakat juga bisa melihat dan sebagainya lah Jadi intinya itu merupakan, saya menurut saya merupakan pintu gerbang Ya pintu gerbang untuk masuk pacitan lah disana baru nanti menyebar ke yang lain Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!